Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime Usai terjadinya dugaan pelecehan seksual, Putri lalu melapor ke suaminya Ferdi Sambo Ia menceritakan kejadian tersebut meminta agar Sambo tidak bercerita ke para ajudan Dan tidak melapor kepada Polres setempat Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya Lalu saya menangis Saya ingin pulang ke Jakarta Dan saya juga sampaikan ke suami saya Tidak usah menghubungi ADC Karena nanti malah terjadi ribut-ribut Lalu suami saya menyampaikan Dia ingin ke Magelang Tapi saya bilang tidak usah Besok saja saya yang pulang Saya ingin pulang ke Jakarta Itu saja Iya yang mulia Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan Dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa Dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu Pengen menghubungi orang-orang bahkan pengen kerja ke Magelang Tapi saudara melarangnya Benar itu Seingat saya Saya hanya berkata demikian Kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog Terkait atau memandang Menakar Seperti apa Air mata yang dikeluarkan oleh Putri Candrawati Dalam persidangan hari ini Apakah fakta Atau dusta Dan bagaimana Dan sejauh apa ini bisa membantu Fonis Atau putusan Atas dirinya nanti Kita masih bersama dengan Kuasa hukum keluarga Yosua Nelson Simanjunta Kemudian pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting Serta pakar psikologi Joyce Manurung Baik Saya kembali ke Bang Nelson Pertanyaan yang sama Yang sebelum saya keluarkan Sebelum kita jeda Yang jeda tadi Terkait dengan Apa ya Putri Minta maaf Ke semua orang Kecuali Brigadir Yosua Baik Saya rewind dulu Saya coba Menganalisa Dari fakta hukum Analisa hukum Dan arena hukum lah Saya lengkapi dulu ya Bagaimana ini Poin-poin yang sudah lama Tadi sempat Sinopsis kita dengar Seorang Brigadir Seorang staff Masuk ke kamar Di rumah itu Banyak orang Sudah cukup Kita ketahui bersama Enggak Impossible Misi Kalau Masuk ke kamar Itu Almarhum Brigadir Yosua Itu hal yang tidak mungkin Udah Salah sekali Bintang dua Sampai ke Bintang yang tenggelam Oleh karena itu Saya Mengarahkan Fakta hukumnya juga Tidak ada Analisa hukumnya Arena hukum Banyak hal Seperti tadi Tidak mau menceritakan Nanti ada gaduh Sudah tahu Dia mau ribut-ribut Rupanya ini ya Berarti The woman Behind the script Kan ini Makanya kenapa Masuk jadi terdakwa Kasus pembunuhan Berencana ya Ya Dari awal kita Lima ini Terdakwa ini Sudah Satu ikatan Baru yang satu Tujuh ikatan Itu gak berubah Kita sampai hari ini Kami hanya menunggu Kemuliaan Kagungan Seorang hakim majelis Bertiga ya Bagaimana Menemukan fakta hukum Ada tiga Tugas juri situ Menemukan Menganalisa Dan memutuskan Ini Sudah hampir Penuntutan Sudah Dekat-dekat sebenarnya Kalau ini kalau saya bilang Hanya melengkap aja Rekan-rekan tadi Sudah mengatakan Ini nilainya Skor paling rendah Oke Dari hasil polygraph Juga begitu ya Jadi lagi Bentar Jadi yang terakhir Saya mengutip Dari Mbak Joyce Untuk body language Ini yang paling penting Ini ya Bagaimana body language itu Terisak-isak Tersedu-sedu Cobalah Kita tangkap Ahli Ahli sudah Meresumel Saya pikir ya Sudah bisa dapatlah Dari mulai kemarin Intinya sebenarnya Seorang polisi meninggal Di rumah polisi Ada pembunuhnya Selesai Ini the simple cases In this world ya Tetapi Muter-muter Kemana aja Terakhir Handphone gak ketemu Uang belum jelas Diangkat Apa isi handphone Dan Forensik Saya ada di sana Semua ini belum terbukti Itu saya gak tahu Masuk sorga kawan itu Mesti ada Putiran peluru di sana Dan tentunya Fakta-fakta hukum Yang bisa kita angkat Yang bisa Kita lihat Nanti gelar Sesudah Hakim Mamfonis ini Semua sudah nyata Dan Terakhir Campur tangan Tuhan Untuk kasus ini Sudah Tinggi sekali Tidak lagi Campur tangan manusia Yang kadangkala Berputar-putar Kemana-mana Demikian Baik Bang Nelson Tapi juga ada yang menarik Ketika Baik kuasa hukum Dari yang bersangkutan Putri Candrawati Dan juga Majalis Hakim Sempat menanyakan Terkait dengan hubungan Antara Brigadir Yosua Dengan Putri Candrawati Ada tendensi Kedekatan yang lebih Dibanding kedekatan Antara Putri Candrawati Dengan ADC lainnya Abang mengerti Maksud Atau maksud Pertanyaan saya Ke arah mana Tapi mungkin Dari keluarga sendiri Dari Bang Nelson sendiri Dari Kesaksian apapun Yang dikeluarkan oleh keluarga Terkait dengan sosok Brigadir Yosua Seperti apa Baik Pertama sekali Saya bilang The famous man Dia ini Juara satu Terpaksa lagi Kita keluarkan kartu as Bahwa dia sniper Dari Jambi Daerah loh Jambi Provinsi Kedapatan Kota Provinsi dan Ibu Kota Yang kedua Dipanggil khusus Ini kalau di dunia Apa Intelligent Atau kepolisian Ada satu lagi Pas ketemu ini Semua margesiahan Sebelah sekali dia Sniper di Australia Juara dunia Nah ini salah satu The most champion Yang ketiga Mari kita lihat Selama ini Video kami sudah Beredar kemana-mana Kami tayangkan Dan di-recheck Setelah ketemu CCTV Bahwa dia Anak-anak baik Mencetrika Saya mungkin Memandikan bayi Dan sebagainya Gak tahu Memandikan orang besar juga ya Dan terakhir Saya gak tahu Mau digaji berapa ini Abangmu ini Sama adiknya Dan hubungan Kami sudah ke Jambi Ada beberapa kali Hubungan telepon juga Dengan orang tua itu Bahwa yang disana Hanya ibunda melahirkan Tetapi yang di Jakarta Duren 3 Saguling Dan mana tempatnya itu semua Magelang Inilah ibu yang membesarkan Yang tentunya Tidak ada The woman behind the screen Akan terjadi The big bang Murderer in this world Oleh karenanya Kalau di kami Keluarga besar Yosua Dan tentunya Kuasa hukumnya Kami tetap konsis Bahwa ini adalah Anak tai Ditambahi lagi Dia dikebumikan Dengan merah putih Rembo aja Mungkin belum bisa begini ya Dan Apa SK nya ada Saya gak tahu Harusnya ini Pensiun Diberikan gelar Tanda pahlawan Dan sebagainya Ini tergantung Pimpinan yang ada Di Trunojoyo Tetapi bagi kita Ini adalah The best Boy In our life Jadi kemungkinan Apapun yang dikatakan Oleh Putri Chandrawati Kecil ya Kalau dari kacamata keluarga Nilainya tadi Agak rendah lah The wasp Kata Bos puteri Pak Ginting Sama Ibu Manurung Dan tentu si Manjunta Mengatakan ini The best Dan nilai Kalau dia Bisa jadi Bakal calon Kapolri Mungkin tahun 2800 Sayangnya Ya Karena realita yang terjadi Tidak seperti itu ya Bang Nelson Ya harapan apapun itu Tuhan menentukan lain Dan ini Membongkar semua yang ada The darkness killing In this Indonesia Baik Jadi membongkar Apapun yang ada Dalam internal Kapolri Betul Termasuk 303 Dan lain-lain Yang juga belum terbuka Sampai dengan saat ini Baik Saya kembali ke Mbak Joyce Mbak Joyce Kalau misalnya melihat Hasil poligraf Dengan hasil minus Seperti itu Walaupun memang Lagi-lagi Dari kacamata Atau perspektif psikologi Ini bisa berarti banyak Dan melihat Bagaimana gestur Atau juga kesaksian Yang dikeluarkan oleh Putri Chandrawati Hari ini Dalam persidangan Sejauh apa Atau katakanlah Secara kasat mata Kita bisa enggak Melihat orang ini Sungguh-sungguh Orang ini benar-benar jujur Orang ini konsisten Dalam menceritakan Apa yang dia alami Saya selalu menyatakan Bahwa kejujuran itu Adalah sebuah sistem nilai Jadi dia tidak ditunjukkan Melalui sebuah perilaku Sesaat Misalnya orang ditanya Lalu menyampaikan sesuatu Yang dilihat adalah Konsistensi perilakunya Jadi kalau kita melihat Kondisi seperti ini Nanti perlu dicek Dalam beberapa situasi Momen atau peristiwa Apakah perilaku yang sama Dimunculkan Cara menjawabnya Pilihan katanya Nada suara Ekspresi wajat Bahasa tubuh Dan sebagainya Kalau ini konsisten Maka kita bisa melihat Sebuah kecenderungan Motif yang sama Nah namun kembali lagi Perkataan jujur Atau tidak Tidak bisa dipastikan Karena kembali lagi Jujur itu adalah Sebuah nilai Nah lalu yang kedua Seseorang ketika Dihadapkan pada Sebuah peristiwa Yang mengancam Baik secara fisik Atau mental Maka Dia secara otomatis Akan menghadirkan Sebuah perilaku Untuk Dua Fight or flight Namanya Dia fight Dia akan melawan Dia menunjukkan ekspresi Yang bisa jadi secara Sadar atau tidak Atau dia flight Dia lari Dari peristiwa itu Nah ini Bisa ditentukan kemudian Yang mana yang dia pilih Nah kalau dia fight Dia mengerahkan usaha Untuk melawan Bahaya itu Maka dia akan menunjukkan Semua Mulai dari Cara bicaranya Kata-kata yang dipilih Untuk mempertahankan dirinya Termasuk bahasa tubuhnya Nah kadangkala Seseorang bisa Merancang sebuah perilaku Tertentu Untuk menunjukkan dirinya Bertahan Pada sebuah peristiwa Gitu Jadi ini Terlepas benar atau tidak terjadi Terlepas itu benar Benar atau tidak terjadi Iya Betul Terlepas dari itu Karena Bahaya itu kan Persepsi seseorang Gitu ya Apakah sebuah Pertanyaan di persidangan Itu mengancam Itu dipersepsikan Oleh yang bersakutan Namun secara umum saja Seseorang duduk disitu Itu sudah mengancam Sudah memunculkan Konflik sendiri Bagi dirinya Dan juga bagi dirinya Dan orang lain Nah ini yang Akhirnya bisa memicu Banyak munculnya perilaku Dan perkataan-perkataan Oke Ada bedanya juga enggak Mbak Joyce Ketika seorang Terdakwa Atau saksi Yang mengeluarkan Kesaksian tersebut Dia secara Spontan Mengeluarkan Kesaksiannya Atau Itu adalah Sebuah bentuk Persiapan Kalau misalnya Kita bicara Terdakwa Berarti persiapan Yang dilakukan oleh Terdakwa Dengan kuasa hukumnya Saya yakin Semua saksi Apalagi tadi kata Pak Jamin Bahwa Kalau itu disumpah Seseorang sudah punya Tanggung jawab moral Di sana Punya beban Secara emosi Dan dia tahu Konsekuensi-konsekuensi Apa yang akan dihasilkan Ketika nantinya Dia menyatakan Sesuatu yang tidak benar Gitu ya Nah Kalau itu misalnya Muncul secara Spontan Bisa jadi itu Sesuatu yang Tidak dia duga Dan memang Merupakan reaksi Dari Mentalnya Dan kembali lagi Ketika sesuatu Sebagai saksi Maka dia sudah Tanda kutip nih Membuat perencanaan Kemungkinan Pertanyaan Atau konteks Yang akan nanti Diberikan kepadanya Sudah dia persiapkan Karena tadi Ada tanggung jawab Di dalamnya Nah Kalaupun nanti Ada desakan-desakan Pertanyaan Yang sifatnya Tidak diperkirakan Ini bisa memunculkan Sebuah perkataan Reaksi Fisik Ataupun ekspresi Macam-macam Yang sifatnya Spontan Maka itu Yang harus dibaca Dan Kembali lagi Apakah reaksi ini Sifatnya konsisten Di berbagai situasi Karena ada Reaksi-reaksi Sifatnya itu Refleks Contoh ketika Orang tanya Sebuah moment Pemerkosaan Ada orang Kaget Gitu ya Bukan karena Dia mengalami Pemerkosaan Tapi kata Pemerkosaan Itu sesuatu Yang memicu Emosi seseorang Nah itu Bisa dimunculkan Dalam sebuah reaksi Gitu mbak Jadi cek kembali Konteksnya pada saat itu Oke baik-baik Pak Jamin Saya ke Pak Jamin lagi Ketika kita Berbicara lagi-lagi Ini pelecehan seksual Yang dihadirkan Dalam kesaksian Persidangan hari ini Begitu Yang mengetahui Pelecehan tersebut Cuma Putri Candrawati Dan kalau misalnya Kata Putri Candrawati Ya bersama dengan Sang korban Pembunuhan Berencana tersebut Brigadir Yosua Yang lain gak tahu Atau kesaksiannya Berbeda-beda Yang diterima oleh Majelis Hakim Gimana Majelis Hakim Bisa memutuskan Ini Atau itulah Katakanlah kesaksian Terkait dengan pelecehan seksual ini Bisa diputuskan Atau bisa jadi Pertimbangan yang objektif Ya Sebenarnya Konteks pelecehan seksual Itu sendiri Diatur dalam Undang-undang Tentang Kekerasan terhadap Perempuannya Dan juga Kekerasan seksual Itu harus Memang dalam konteks Pembuktiannya Cukup dengan korban Atau Keterangan korban Terkait Karena Biasanya Plecehan seksual Dan itu Hanya Jarang terjadi Ada orang yang menyaksikan Korban Jadi diakui Sebagai korban Tapi ini kan Kesnya bukan kes Plecehan seksual Ini kesnya adalah Pembunuhan Begitu loh Jadi itu gak bisa Dijadikan dasar Kalau Hanya cuma Satu korban saja Yang bisa dinyatakan Sebagai suatu Alar bukti yang sah Sehingga dapat Dinyatakan sebagai Suatu Plecehan seksual Karena beda Kecuali kalau Memang ada laporan Pemeriksaan Terkait dengan Plecehan seksual Begitu Kalau dikatakan Penganiayaan Juga gak ada Pasal terkait dengan itu Jadi itu Hanya sebatas Motif saja Yang bisa Dijadikan dasar Alasan kenapa Dia melakukan Perbuatan pembunuhan Tapi kan Tidak bisa Dijadikan alasan Dengan seperti itu Dia punya hak Untuk menghabisi Atau menghilangkan Nyawa orang lain Begitu kan Tidak bisa Dijadikan dasar Jadi sekali lagi Kesempatan hari ini Yang disampaikan Ini kan kesempatan terakhir Ya Mbak Fani Tadi dikatakan Inilah Back ya Permohonan maaf Dan belas kasihan Yang mungkin bisa Menggugah hati hakim Sehingga nantinya Hakim Bisa memutuskan Hukumannya yang lebih ringan Begitu Jadi Bener-bener Konsistensi yang dibangun Dari awal Dan di Penghujung Klimaksnya ini Bener-bener Harus ada ekspresi klimaks Kalau gak ada ekspresi klimaks Justru Malah bertanya Oh berarti Biasa-biasa aja Jadi Ekspresi klimaks ini Patut juga diduga Bagian dari suatu perencanaan Supaya Hakim tergugah Untuk memberikan hukuman Serendah-rendahnya Begitu Oke Walaupun tidak ada visum ya Ya itu jelas-jelas Dari awal memang Sudah gak ada Kalau ada ya tentu Ada kasus baru ya Walaupun sebenarnya Perencanaan itu Sudah disiapkan Di durian tiga Tapi ketahuan kan Bohongnya Sehingga gak bisa dilaksanakan Baik-baik ya Lagi-lagi Masih ya katakanlah kita Sudah bisa melihat Seperti apa Strategi dari masing-masing Terdakwa Dan juga kuasa hukum Tapi kita akan Geli lebih dalam lagi Di segmen berikutnya ya Bang Nelson Pak Jamin Dan juga Mbak Joyce MNC News Prime Masih akan kembali Setelah jeda berikut ini Memirsa Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di selanjutnya ya Sampai jumpa di selanjutnya ya Terima kasih.